Sabah Sabah merupakan antara negeri di Malaysia yang terkaya dari segi sumber alamnya. Kazanah alamnya yang luas dan indah telah menjadikan negeri Sabah sebagai sebuah negeri yang terkaya pada suatu ketika dahulu. Kazanah yang luas dan indah ini telah menjadi mangsa kerakusan dan ketemakan manusia tertentu sehingga menyebabkan negeri Sabah bertukar menjadi negeri yang termiskin. Kemiskinan di Sabah seringkali dikaitkan dengan masyarakat orang asal yang tinggal di luar bandar. Tanpa disedari oleh pihak tertentu, kemiskinan orang asal ini sebenarnya berpuncak daripada kehilangan tanah-tanah adat mereka yang telah mereka duduki dan diami sejak turun-temurun lagi. Kawasan wilayah adat yang menjadi sumber penerusan nafkah hidup sejak awal kehidupan mereka telah diberikan hak atau geran hak milik kepada orang lain. Ramai komuniti orang asal tidak mampu mempertahankan hak mereka karena tidak sedar bahwa mereka sebenarnya ada hak ke atas tanah hak adat anak negeri atau NCR. Kekurangan kesedaran ini telah diambil kesempatan sepenuhnya oleh pihak luar termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab yang sepatutnya melindungi, mempertahankan dan menghormati undang-undang yang sudah termaktub dalam perundangan. Hari ini, masalah kehilangan tanah adat telah menjadi serius, malah semakin parah. Semakin hari, semakin banyak kawasan wilayah tanah adat orang asal telah diberikan geran oleh pihak kerajaan kepada pihak luar yang tidak sepatutnya berhak memiliki tanah tersebut. Hak pemilikan tanah adat telah diabaikan. Justru, DVD ini diterbitkan khas untuk membantu Komiti Orang Asal dan masyarakat umum untuk memahami apakah hak orang asal ke atas tanah adat menurut perundangan dan apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan seterusnya mendapat pengiktirafan ke atas pemilikan tanah hak adat anak negeri. Terima kasih telah menonton! Tidak ada dua jenis, dua cara untuk memiliki tanah. Satu ada geran, satu dia ada geran. Ada geran kamu tahulah, NT, CL, PL, ini semua geran. Nah, tetap memiliki tanah. Tetapi untuk orang asal, dia ada hak istimewa. Yang hak ini yang kita namakan tanah adat. Tanah adat ini tidak ada geran. Tanah adat ini bergantung kepada tiga syarat. Pertama, kamu orang yang pentuntut tanah adat mestilah orang asal. Seperti kamu lah. Orang sungai. Orang sungai. Sungai temenu. Sungai temenu. Orang asal. Syarat pertama, oke. Syarat kedua, tanah itu mesti mahu tanah kerjaan. State land. Syarat ketiga, orang asal mesti ada usaha. Ada usaha dalam tanah itu. Apakah usaha? Tanaman, bangunan, sudah kasih pesih. Itulah usaha. Tiga syarat. Oke, dalam rang undang-undang, land ordinan kita ada tujuh jenis. Ya, tujuh jenis boleh kita memohon tanah adat. Oke, tujuh jenis. Iaitu Seksyen 15 land ordinan. Seksyen 15 land ordinan, tujuh jenis. Salah satu ialah kalau orang asal itu sudah duduk di tanah itu selama sekurang-kurang tiga tahun. Tiga tahun? Nah, tiga tahun. Dia sudah buat rumah sana, tiga tahun, duduk sana. Berturut-turut? Ya, berturut-turut, tiga tahun, sekurang-kurang. Masa dia tuntut, masa sebelum itu tiga tahun lah. Dia sudah buat rumah, sudah duduk sana. Kedua, jenis kedua yang paling senang, dia sudah tanam tanah itu. Tanam bukan, banyak tanaman. Lima puluh pokok, satu hektar. Oke, ini maksud tiga puluh pokok, dalam satu hektar lah. Oke, kalau kau tanam lima puluh pokok pisang, dalam satu hektar, layak. Lima puluh pokok kelapa, layak. Tidak susah kan? Tanam lima puluh pokok pisang, satu hektar. Tidak susah. Oke, kalau sudah tanam padi, layak. Oke, tujuh jenis lah. Macam ada kuburan ke, ada kawasan kuburan ke. Kawasan paung lah itu. Untuk tenaga itu. Oke, itu pun layak. Tujuh jenis. Oke. Jadi yang paling senang, Yaitu, kalau sudah sana tiga tahun, hak ini boleh dipintah. Pintah milik. Boleh diwarisi. Kalau dari kau punya bapak, boleh kasih anak dia. Macam kamu, sebagai waris dari nenek moyang lah. Kamu sana sudah ada empat generasi. Nenek, kamu sudah dapat tanah adat. Kamu hanya warisi. Oke. Itu saja. Ini adalah dalam Seksyen 565, Seksyen 66, Land Ordinance. Semua ini ada sana. Oke. Jadi, dalam undang-undang kita, hanya penolong pemungkut hasil tanah, boleh. Boleh. Boleh memberi keputusan, boleh siasat dan beri keputusan tuntutan tanah adat. Itu adalah Seksyen 14. Seksyen 14. Orang pertama ialah penolong pemungkut hasil tanah. Oke. Kalau orang asa, dia mau memohon tanah adat. Oke. Dia mesti mau tahu, adakah saya ini tiga syarat? Adakah saya orang asa? Adakah tanah itu saya memohon, state land? Bukan foreign reserve. Bukan orang punya tanah. Bukan tadahan air. Oke. Kalau state land boleh. Oke. Ketika, apakah usaha saya? Atau nenek moyang saya? Dalam tanah itu. Ketika. Oke, ya. Jadi, apa saja memohon. Kamu memohon kepada penolong pemungkut hasil tanah di kawasan. Dengan secara tulis. Tulis. Oke. Jadi, sudah memohon. Ya. Itu adalah dalam seksion 14, 15, 16. 66, 65. Kamu memohon. Nah. Surat-contoh surat memohonan sudah sedia oleh pakos. Ada sedia. Oke. Sudah memohon. Penolong pemungkut hasil tanah akan panggil satu siasatan awam. Macam bicara lah. Ya, ya, ya. Dalam bicara itu kamu mesti mau membuktikan tanah adat. Ya. Satu contoh. Kamu mesti mau kasih tahu, nenek moyang saya sudah masuk tanah itu sejak bila. Kamu tahu lah. Ada yang cakap sejak Cipun. Sebelum Cipun. Sebelum Benjajah. British. Masuk sudah. Kemudian nenek moyang saya sana. Sudah tanam. Sudah buat rumah. Kemudian bapak saya waris. Saya pakai waris. Sekarang saya waris. Tanah itu. Ya. Jadi, itulah. Selesai. Senang. Jadi, kamu bilang selain dari pasat saya, saya ada buktik. Buktik dokumen. Buktik gambar. Saya ada gambar. Inilah gambar rumah ini. Tanaman ini. Bergi. Kumpulan. Kumpulan nenek moyang saya. Ini kumpulan. Ini dokumen buktik. Ini buktik dokumen. Saya juga ada buktik saksi. Hari ini saya ada bawa ketua kampung. Ketua kampung atas ini. Dia boleh jadi saksi. Oke. Oke. Penolong memuas hasil tanah akan panggil itu ketua kampung saksi. Dia tanya ketua kampung. Ketua kampung mungkin lah. Dia cakap apa yang diterangkan oleh Justin tadi itu semua betul. Saya sendiri tahu. Saya ada pengatauan. Saya ketua kampung sejak bila sampai bila memang saya tahu. Tanah itu dia punya sudah sangat lama. Tidak ada orang buat pantahan. Ya. Kita anggap di masyarakat kampung anggap tanah itu dia punya. Dia punya keluarga. Inilah buktik. Oke. Kemudian keputusan. Keputusan oleh penolong. Memuas hasil tanah. Keputusan selalu tulis lah. Tulis lah. Apabila kamu terima keputusan itu. Kamu mesti mau berhati-hati. Apa keputusan? Jangan ambil keputusan simpan. Kamu tengok apa keputusan. Kalau keputusan itu menolak permohonan kamu. Atau kamu permohonan 10 ega. Dia kasih 2 ega saja. Kalau kamu tidak puas hati. Kamu mesti mau buat pantahan dalam tempo 30 hari. Oh itu seksion 41. Tempo 30 hari. Kamu mesti mau buat permohonan ke pengarah tanah dan ukur. 30 hari. Tempo. Dan mau bayar 50 ringgit. Oke. Apabila kamu kasih notis rayuan kepada pengarah tanah dan ukur di KK. Kamu mesti mau bayar 50 ringgit. Mau dapat itu receipt. Receipt. Ini penting. Receipt. Kalau tidak receipt. Tidak ada bayaran. Ini permohonan rayuan akan ditolak. Sudah itu. Pengarah akan panggil satu siasatan awam. Sekali lagi bicara. Ya. Dia bicara seperti kamu itu hari itu. Bicara. Oke. Kamu mesti mau setiakan. Surat akuan. Ya. Dalam dua-dua bicara kamu mesti mau setiakan surat akuan. Oke. Tulis. Kasih. Jangan cakap saja. Cakap kalau tidak ditulis. Habis. Kamu punya cakap tidak guna. Kau mesti mau dengan cara yang baik. Dengan cara yang profesional. Kau mesti mau buat surat akuan. Apa kau punya bukti. Mau pandai kasih tulis surat akuan. Kasih itu surat akuan. Daripada dalam bicara. Inilah surat akuan saya. Supaya apa kau cakap semua ada rekod. Kan. Kalau kau cakap dia tidak tulis. Nanti buka buku kosong. Jadi mau pandai. Orang kampung, orang asal mau pandai sudah sekarang. Bukan main cakap. Lalu main cakap boleh. Hari ini main cakap mungkin tidak boleh. Ya. Jadi mesti mau dengan dokumen. Oke. Kemudian pengarah dia akan bagi keputusan. Apabila kita terima keputusan. Tengoklah keputusan. Kalau tidak puas hati. Kalau ada 30 hari. Buat rayuan. 30 hari. Buat rayuan ke mahkamah tinggi. Seperti kamu lah. Mahkamah tinggi. Tidak puas hati. Kamu buat rayuan ke mahkamah tinggi. Kali ini mesti mau lantik berkuam. Lantik berkuam untuk mewakili kamu. Di mahkamah. Berkuam tahu lah apa yang dia buat lah. Kan. Jadi mungkin kamu cakap orang asal. Orang kampung sesama lantik berkuam. Tidak duit. Nah ini masalah besar. Masalah besar. Tapi saya selalu kasih tahu orang asal. Ya. Masalah ini. Wang ini boleh diselesaikan. Kalau kerjasama. Kalau satu hati. Kalau kau satu orang tidak boleh diselesaikan. Kampung. Mau tolong diselesaikan. Kampung. Ya. Hari ini kau ada masalah. Kalau orang kampung tidak tolong dia. Lain kali kau yang masalah. Orang pun tidak tolong kau. Kalau satu orang di kampung ada masalah. Semua mau tolong dia. Ya. Karena ini hari dia. Lain kali kau. Ya. Nah paham. Ya. Jadi masalah ini. Ini boleh diselesaikan. Kalau masyarakat di kampung satu hati. Ya. Jangan tengok dan lihat saja. Kan. Kalau kau punya kawan. Kau punya keluarga. Kau punya ahli masyarakat ada masalah. Kau semua mau tolong dia. Nah ini. Ini mesti mau ada. Kan. Kalau orang datang. Kau punya masuk. Kau punya tanah. Mau mencerobohkan tanah. Mesti mau semua keluar pergi tahan. Termasuk wanita. Wanita. Kalau kamu biar orang masuk. Biar orang buat masyarakat rusak. Tanpa buat apa-apa pantahan. Kamu yang rugi. Di mahkamah dia mesti mau tanya. Ada gak buat pantahan. Ada gak buat pantahan. Kalau tidak ada pantahan. Tidak ada bukti surat pantahan. Susah kita. Peguang pun sudah cakap. Karena macam kamu sudah bersetuju. Kamu sudah serahkan hak kepada itu penceroboh. Kan. Mesti mau berpantahan. Dalam undang-undang. Kalau kamu buat pantahan. Tidak salah punya. Kalau polis datang pun dia takut. Dia salah. Kalau tahan kau punya hak tak. Tidak salah. Ini kau punya hak. Hak dalam pelembagaan. Kau ada hak. Untuk mentahankan hak sendiri. Tidak salah punya. Yang takut polis. Polis pun ikut undang-undang juga. Kalau polis datang. Kacau kamu. Tanya polis. Apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Tanya dia. Yang tanpa polis semua lari. Betul. Kalau polis datang. Semua satu kampung mau keluar. Tanya apa salah? Apa salah? Itu. Tunggu polis jawablah. Oke ya. Ini hanya cara lah. Cara kita. Untuk mentahankan hak. Kalau sampai mahkamah. Ini mahkamah akan buat keputusan lah. Ya, ya. Hai, saya sekarang berada di Paitan. Dan saya berada di salah sebuah kampung yang dinamakan kampung terbatu di kawasan Paitan. Dan beberapa tahun dahulu kampung ini sangat kaya dengan sumber-sumber semula jadi. Di mana mereka masih mempunyai hutan, sumber-sumber makanan, dan juga sumber-sumber untuk kraftangan yang sangat berpotensi untuk ekonomi. Dan juga sungai mereka masih asli pada masa itu. Tetapi kita lihat sekeliling pada masa kini, kampung mereka ataupun beberapa kawasan di kawasan Paitan ini telah digazit di bawah kawasan perhutanan. Dan selain daripada kawasan perhutanan, terdapat beberapa buah syarikat besar ataupun syarikat gergasi yang telah mengambil ataupun merampas tanah adat beberapa buah kawasan di Paitan ini. Dan apabila mereka kehilangan tanah ini, tanah adat yang mereka telah warisi daripada nenek moyang lagi, mereka hidup tanpa tanah. Jadi lihatlah di sekitar sini kita nampak komuniti, kanak-kanak yang berada di sini, di mana kehidupan mereka harmoni, mempunyai kehidupan yang selesa karena mereka mempunyai tanah. Tetapi masalah ataupun cabaran sekarang yang seolah-olah menindas komuniti adalah karena apabila mereka telah kehilangan tanah mereka, kehidupan seperti ini juga akan hilang. Kanak-kanak juga tidak akan mempunyai tempat untuk berlindung ataupun tanah untuk meneruskan generasi di masa akan datang. Jadi oleh karena tanah-tanah sudah diambil, tidak ada tanah lagi dan sungai-sungai juga semua sudah tercemar, mereka sudah tidak mempunyai tempat untuk pendapatan, mencari punca ekonomi. Dan kerajaan juga sedang cuba memberi sokongan selepas semua ini terjadi karena mereka sekarang berada di tahap kemiskinan. Tetapi sokongan yang kerajaan berikan ini di mana mereka sentiasa memberikan subsidi dalam bentuk duit ataupun barang-barangan. Dan ini menyebabkan mereka bukan menjadi kaya tetapi bertambah miskin karena tahap kebergantungan mereka terhadap bantuan kerajaan semakin meningkat. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang? Sekiranya tanah itu, tanah adat kita masih ada di sini, tentulah kita mempunyai peluang yang tinggi ataupun boleh meningkatkan usaha kita untuk bergantung kepada usaha sendiri. Karena kita masih mempunyai sumber-sumber dan tanah-tanah adat sekarang. Tetapi apa yang kita perlu buat sekarang, apa yang paling penting sekarang adalah untuk kita sama-sama berdiri, memperjuangkan hak kita terhadap tanah adat kita. Sebab kami tahu juga bahwa di beberapa kawasan masih ramai yang tidak faham ataupun tidak sedar bahwa terdapatnya undang-undang yang melindungi hak kita sebagai orang asal. Terutama dari segi tanah adat. Jadi sudah sampai masanya, jangan biarkan perkara ini menindas kita. Kerana ketidakan tanah kita tertindas, kita jatuh miskin dan anak-anak kita tidak lagi mempunyai tempat seperti sebelumnya. Jadi dengan itu saya menyeru kepada semua komuniti ataupun orang-orang asal di seluruh Sabah Amnya dan di seluruh Malaysia khasnya untuk meneruskan perjuangan, menegakkan keadilan dan menuntut hak kita sebagai orang asal. Di atas tanah saya yang saya lawan melalui peguam saya, Datuk Hong Kong Ming, saya mempunyai kekuatan untuk mendapatkan hak pemilikan tanah adat saya ini melalui dokumen saya yang lengkap. Misalnya sebelum saya lantik peguam saya itu, saya sudah buat bantahan di pejabat tanah dan saya sudah memohon untuk pemeriksaan di lepangan kawasan tanah yang dipertikai seperti yang milik saya tanah tersebut. Jadi walaupun bagaimanapun, apabila saya mendapat tahu bahwa tanah itu boleh dilawan melalui undang-undang, peringkat undang-undang itu saya telah diwakili oleh peguam saya sendiri yang mana tiga, empat kali saya berhadapan dengan pembicaraan kes tanah adat ini dan itu melibatkan makamah rendah daerah Pitas dan makamah tinggi Kota Kinabalu dan makamah rayuan dan yang terakhir sekali ialah makamah persekutuan, iaitu Kota Hakim Negara sendiri telah turun ke Kota Kinabalu untuk memutuskan bahwa hak pemilikan tanah itu adalah milik saya dan saya menang. Isu berkaitan dengan tanah adat ataupun NCR adalah sangat penting kerana tanah bagi komuniti orang asal adalah sumber kehidupan. Tanah bukan sahaja dilihat sebagai kawasan pertanian, kawasan perhutanan ataupun kawasan tedahan, tetapi juga dilihat sebagai sebahagian daripada warisan budaya. Dan ini telah diperturunkan oleh nenek moyang kita dan ini seharusnya kita pelihara untuk perturunkan kepada anak-anak kita dan juga generasi yang akan datang. Malangnya, sebahagian daripada tanah adat ini sudah hilang karena diambil oleh orang luar, khususnya syarikat-syarikat yang besar untuk tujuan kemus. Apabila tanah adat kita hilang, sumber kehidupan kita akan hilang, begitu juga dengan budaya kita, dan kita akan bertambah lebih miskin. Tidak heran nanti, satu hari nanti kita akan menjadi setinggan di tempat kita sendiri. Selepas melihat video ini, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, yaitu kita berdiam diri dan tidak buat apa-apa, dan membiarkan tanah kita hilang. Pilihan yang kedua, yaitu kita akan membuat satu pendirian, dan kita akan memperjuangkan hak tanah adat kita. Undang-undang sedia ada, seperti undang-undang tanah, sememangnya sudah ada dan mengiktiraf hak kita terhadap tanah adat. Dan seharusnya kita pergunakan alat undang-undang ini sebaik yang mungkin. Saya berharap seluruh komuniti orang asal dan negara kita akan terus bersatu, bergeras sama, dan saling bantu-membantu untuk mempertahankan hak tanah adat kita. Selamat berjuang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!